Langsung saja untuk mengetahui suasana di London, Inggris. Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini lewat sambungan Skype. WNI yang tengah berada di London ada Adelia Budiarto. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Adel. Ya, selamat malam waktu. Halo, selamat malam. London ya, Adel. Adel bisa diceritakan ini abis buka puasa kan sekitar jam 10 malam ini aktivitasnya apa nih? Setelah buka puasa masih makan ronde kedua atau bagaimana sejauh ini? Apakah sudah terawih juga di sana? Iya, halo Mas Eranoff, Mbak Dea. Jadi di London sekarang maghribnya itu sekitar jam setengah 9 ya. Setelah 17 jam puasa maghribnya setengah 9. Terus kita buka puasa. Habis itu karena di rumah aja. Jadi ya di rumah aja karena kita mahasiswa sih. Saya sama teman-teman. Jadi kita belajar. Dan kalau lapar ya makan lagi nanti. Kalau suasana Ramadan sendiri di London seperti apa sih, Mbak? Ini kan Ramadan pertama saya di London. Jadi nggak bisa membandingkan nih. Cuma awalnya tuh kita tahu kalau misalnya KBRI London udah punya acara-acara kayak buka bersama. Terus ada kajian. Eh ternyata ada coronavirus sehingga kita harus di rumah aja. Jadi nggak kerasa apa-apa. Nggak ada bedanya hari Ramadan sama hari biasa. Nggak ada bedanya. Ya kalau boleh tahu apa nih menu buka puasa tadi di sana? Jangan-jangan. Ada sambel-sambelan nih. Ada sambel-sambelan ya? Dikirim dari Indonesia kali ya? Atau ngulek sendiri sana? Masih punya, masih punya banyak sambel dari Indonesia. Masih nge-stock. Makannya tetap nasi, ayam, lalapan. Udah Indonesia banget pokoknya. Tapi harga-harga naik nggak sih sejak pandemi ini di sana? Nggak sih kalau harga ya. Waktu awal-awal pandemi cukup susah untuk dapetin stock-stock bahan makanan. Apalagi beras karena tetap makan nasi. Tapi setelah dua minggu udah mulai normal. Kalau harga juga sama sekali. Nggak ada perubahan tetap jadi ke supermarket. Harganya juga sama aja. Mungkin suasana Ramadan di sana berbeda mungkin di tahun sebelumnya. Apakah Adil juga sempat merasakan hal yang sama? Sebelumnya sekarang ini Ramadan pertama ya. Jadi nggak bisa bedain gimana-gimana. Tapi emang nggak kerasa Ramadannya sama sekali. Meskipun penduduk muslim di London sebenarnya cukup banyak. Kita juga ada kayak perkumpulan kajian untuk warga negara Indonesia yang muslim di sini. Tapi kajiannya cuma bisa online sekarang. Via media-media online ini. Nggak bisa ketemu langsung. Nggak bisa buka bersama. Oh jadi buka bersamanya mungkin sambil di depan laptop kali ya? Tujuh sama teman-teman mereng-mereng. Kayaknya di Indonesia juga kayak gitu. Tetap buka buasa barang virtual. Kalau ini supermarket di sana gimana? Aturan keluarnya longgar atau ada aturan tertentu selama lockdown itu? Jadi selama lockdown kita cuma bisa keluar tuh karena beberapa hal. Salah satunya tuh belanja, makanan, dan esensial good. Dan itu toko-toko semua tutup kecuali toko-toko makanan dan supermarket besar. Jadi dan setiap kita mau masuk ke supermarket tuh udah ada jarak-jarak ya. Kita antri gitu. Satu-satu masuknya dihitungin sama. Jadi ada penjaga yang menghitung di depannya ada berapa orang masuk, berapa orang keluar. Jadi dipastikan di dalam supermarket jumlahnya tidak melebihi kapasitas. Tidak melebihi kapasitas. Sehingga masih ada jarak dan physical distancing event di dalam supermarket yang sama. Ya Adel, kalau bicara mengenai makanan gratis ini kan kalau identik dengan makanan gratis ya. Kalau di Ramadan, di manapun negara itu berpuasa. Tapi kalau di London, apakah sama dengan New York, Amerika Serikat? Di sana ada bagi-bagi makanan gratis, sekitar 400 lebih titik di sana? Belum ada kalau kabar itu di sini. Kayaknya enggak ada. Belum ada kabar bagi-bagi makanan. Dan karena event dari pemerintah juga belum ada. Apalagi untuk dalam rangka Ramadan ya. Enggak ada sih seperti itu. Jadi emang ya kita mahasiswa apalagi di sini. Beli makanan sendiri, masak sendiri. Enggak ada tuh yang gratis-gratis. Belum dapet sayangnya. Enggak gitu ya. Berarti ini menu yang paling sudah terbayang-bayang. Ini kan berapa hari lagi ya. Mungkin lebih dari dua minggu lagi kita udah Idul Fitri. Yang kira-kira kebayang bakal dimakan di waktu Idul Fitri. Ini mau masak opor beneran atau mau menu lain mungkin? Itu sih opor. Cuma kalau ketupat juga susah bikinnya. Gimana bikin ketupat di sini sih juga belum bisa. Dan juga sadly udah kesini karena adanya pandemi dan harus di rumah aja. Gak ada, kayaknya gak akan ada sholat Id juga sih. Biasanya tuh setahu saya kalau di Inggris, apalagi di London ya, sholat Idnya tuh di rumah Dubes. Itu kayak ya jadi suatu acara yang cukup besar ya. Sholat di rumah Dubes, makan di rumah Dubes. Tapi karena keadaan seperti ini kayaknya belum ada kesempatan buat sholat Id di rumah Dubes juga. Jadi yaudah sholat sendiri-sendiri aja. Adel, kalau visual yang ditayangkan hari ini kan kita lihat langit cerah sekali di sana. Apakah memang berat kalau menjalankan puasa di London karena suhu panas? Atau apa mungkin tantangan yang di sana selama menjalankan Ramadan ini, Adel? Tantangan paling besarnya itu karena perbedaan jam ya. Jadi di sini puasanya 17 jam. Dari jam tengah 4 sampai setengah 9 malam. Dan akan terus nambah sampai akhir puasa. Kalau panas sih sebenarnya sekarang udah mulai summer ya. Tapi nggak panas-panas banget. Tiba-tiba bisa hujan. Karena emang Inggris terkenalnya, cuaca aja tuh on off, on off gitu. Hujan, terang, hujan, terang. Tapi yang bikin lama karena yang bikin tantangan cuma lamanya aja sih. Sama ya di rumah aja sambil belajar. Kayak menjaga dirinya yang paling susah kayaknya. Menjaga diri untuk nggak keluar dan yang lain-lain. Itu puasa 17 jam beneran belajar terus? Apa gimana sih? Saya penasaran ya. Ya kan? Ngapain aja selain belajar. Mungkin olahraga atau apa-apa yang bisa membuat Adele jadi nggak stress selama 17 jam. Harus di rumah aja lagi. Apa main TikTok? Jangan-jangan. Sisi banyaknya yang nonton film ya. Banyaknya nonton film sama teman. Nonton film online segala macam. Karena waktu awal-awal sebelum puasa, saya masih sempetin keluar buat olahraga, ke taman, sepedaan. Dan cuma setelah puasa kayaknya belum sempet sih keluar untuk olahraga ya. Karena cukup lelah nih. Jadi kebanyakan bangun, habis itu bersih-bersih segala macam. Masak sih biasanya paling sering. Jadi kayak masak ke dapur tuh jadi salah satu hiburan kita. Hiburan tuh masak, siapin makanan, even nggak bisa ngicipin. Tapi yaudah lah. Terus ngobrol sama teman. Saya juga tinggal bareng-bareng sama teman. Sama-sama mahasiswa. Jadi ya ngobrol aja, sharing. Atau telepon keluarga sih paling sering juga. Karena gimana-gimana kangen sama yang di Indonesia. Disuruh pulang pasti ya. Apa gimana? Apa yang dikangenin dari Indonesia di sini Adele? Kalau dalam keadaan sekarang sih emang paling kangen. Selain makanannya, makanan buka puasa. Gorengan sama takjilnya. Juga keluarga. Karena pertama kali saya jauh, puasaan. Dan ya nggak ada orang tua sama orang-orang tersayang. Waktu pertama kali lockdown kan heboh tuh. Karena lockdownnya lumayan kan di London. Waktu itu di beberapa negara Eropa. Itu keluarga setiap hari nelfon nggak? Khawatir nggak? Atau punya opsi, aduh udah kamu pulang aja deh Adele. Pulang aja gitu. Iya, kalau pasti awal-awal kayak mempertanyakan kayak bisa pulang nggak bisa pulang. Sebenarnya sampai sekarang pun kalau ada pesawat, pasti bisa pulang karena WNI ya. Cuma saya juga di sini tuh beasiswa. Jadi kayak mengikuti skema beasiswanya. Akan pulang atau nggak. Karena tiketnya jadi mahal kalau sekarang pulang. Tapi orang tua selama komunikasi juga kita terus-terusan tiap hari telponan. Juga video call. Jadi ya orang tua ngeris aman. Dan di sini juga di Indonesia dan di sini nggak ada bedanya sama-sama. Sama-sama lah apa tantangannya. Jadi ya di sini dulu aja selesai kuliah baru balik. Ada himbawan khusus atau perhatian dari konjeng atau klubes kita di sana dalam masa pandemi ini selama Ramadan, Adele? Kalau dari awal sih, karena dari awal lockdown sudah dikasih tahu sama KBRI. Biasanya paling sering KBRI update dari Instagramnya ataupun juga saya karena tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia, PPI di UK sini. Kita juga ada grup yang beneran sama atas yang ada di KBRI. Sehingga kalau ada informasi apa, ada himbawan apa langsung ke kita. Dan kita sebarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ada di Inggris. Himbawannya sama sama pemerintah. Kalau kita emang harus di rumah, stay safe, social distancing, keluar cuma kalau ada hal-hal yang penting. Dan kalau ada yang misal butuh makanan atau apa yang urgent yang nggak bisa keluar, itu langsung saling kontak biar bisa ada yang bantu. Jadi ya memang paling, ya yang penting komunikasi sih, ngomong-ngomong sama temen. Dan semoga wifi sama internet sama lampu nggak mati aja kita udah nggak apa-apa lah, udah pasti bisa baik-baik aja harusnya. Emang sempat mati di sana? Internet dan juga listrik? Nggak sih, belum ya alhamdulillah. Tapi biasanya air panas sering mati di sini. Air panas biasanya mati, tapi habis itu kalau ya call sama petugas udah nyala lagi. Jadi ya nggak ada yang kayak gitu juga belum. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Adele di sana bisa melewati beratnya pandemi. Tidak hanya di Indonesia, kita juga pusing sih Adele sebenarnya. Karena harus di rumah, kebayang apalagi Adele jauh puluhan ribu kilometer dari keluarga. Kemudian juga ada skema lockdown dan lain-lain. Semoga Adele di sana bisa selesai sekolahnya dengan nilai terbaik dan juga sehat dan bisa kembali ke Indonesia bertemu dengan keluarga. Terima kasih Adelia Budiarto, mahasiswa Indonesia yang ada di London Inggris telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadhan. Terima kasih telah menonton!